Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Purnomon The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Deng Hua Sesting Chi Season 7 versi Man Hua Episode 42 ya guys Dalam langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya, kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Rodera Bumi yang digeret oleh para dewa penjaga pavilion Tongten Kaku Kedalam dimensi lain, sehingga ia pun kini tak bisa berbuat apa-apa dan terkurung di dalam dimensi itu Dan terlihat, kini Rodera Bumi masih saja dikerubuti oleh bayangan-bayangan tangan penjaga dewa itu Dan terdengar suara Kamu akan berada disini selamanya Tidak akan pernah lagi lahir kembali Rodera Bumi yang saat ini tak bisa berbuat apa-apa disitu berkata Ceroboh, aku benar-benar ceroboh Aku akan benar-benar dikurung oleh dewa-dewa kecil ini di dalam pesona ini Selamanya aku akan tetap disini, sial Dan tiba-tiba saja terlihat seberkas cahaya putih yang terang Rodera Bumi pun langsung terkejut dan keheranan Cahaya apa itu? Dan setelah diperhatikan Ternyata cahaya itu muncul dari bagian yang retak dari cermin Tianpan Lubang itu akibat dari pukulan tata gata waktu itu Sangat disayangkan Penghalang pelat langit telah rusak dan tidak utuh lagi Dan benar saja Rodera Bumi yang tidak bisa berbuat apa-apa Hanya bisa melayang mengikuti arus di dalam pesona itu Dan tak diduga Rodera Bumi pun perlahan mengarah ke lubang itu guys Sehingga cahaya itu pun mengenai tubuh Rodera Bumi Dan hal itu membuat bayangan-bayangan tangan yang membelenggu Rodera Bumi pun terlepas guys Dan kini roh primordial Rodera Bumi sudah terbebas dan kembali lagi di tubuhnya Dan terlihat di luar saat ini Jenderal Timur yang sudah bersiap akan menyerang fisik Rodera Bumi secara diam-diam Tapi sayangnya Jiwa Rodera Bumi yang sudah kembali pun langsung tersadar dan berkata Hei, apa yang akan kau lakukan? Jelas saja, Litu membuat General Tua itu kaget Dan langsung memilih untuk balik kanan Karena ia benar-benar tak berani menyentuh darah bumi yang sudah tersadar ini Rodera Bumi pun disitu berkata Hei, kamu benar-benar tahu cara memanfaatkan peluang ya? General Timur yang sudah kepalang basah ke Pergok itu pun lalu berkata Tak perlu dikatakan Aku telah melewatkan kesempatanku Lalu Rodera Bumi pun kemudian bercerita Baru saja Aku hampir tersekel oleh 12 Jenderal Dewa Kuno di penghalang ujung surga Aku tak bisa bertahan lagi dan hampir saja selesai Dan Rodera Bumi pun kini berjalan mendekat kepada General Timur Sehingga hal itu membuat General Timur pun tampak ketakutan Dan Rodera Bumi pun lalu berkata Namun terlepas dari itu Nasib 3000 dunia tidak akan berhenti di sini Dan di hadapan General Timur itu Rodera Bumi pun memperingatkan lagi Bagaimana? Apa aku enaknya membunuhmu saja ya? Hei, hei, hei Tampaknya aku tidak berminat Rodera Bumi pun langsung berjalan pergi dari situ sambil berkata Aku sekarang sudah tahu Di mana jantung bumi berada Apa? Ucap General Timur Dan sebelum pergi dari situ Rodera Bumi pun berkata lagi Selama aku bisa menemukan kembali jantung bumi Maka dunia akan tertata kembali Ketika roh kering bersatu Seluruh tubuh roh darah bumi akan terlahir kembali 3000 dunia ini akan hancur total olehku Dan mengalami kebunahan Dunia akan dimulai kembali olehku lagi Dengan kehidupan baru yang indah Dengan situasi yang damai Rodera Bumi pun langsung beranjak pergi General Timur pun mencoba untuk menahannya dan berkata Tuh, tunggu Rodera Bumi pun kemudian menoleh dan berkata lagi Hmm, baiklah Aku akan menyambutmu juga untuk menyaksikan Live moment kehancuran 3000 dunia General Timur pun sangat ketakutan dan berteriak Tidak Rodera Bumi pun langsung melesat pergi Selamat tinggal Ucapnya Setelah kepergian Rodera Bumi General Timur pun disitu berkata Aku harus bertindak Aku harus melakukan segalanya Untuk mungkin bisa menghentikannya Menghancurkan 3000 dunia Sin kemudian beralih di alam baka Terlihat disitu Raja Wali Tunggangan Jikuan pun tertidur pulas Jikuan disitu pun berkata kepada Biksu Tong Begitulah adanya Biksu Biksu Tong pun lalu berkata Jika apa yang kamu katakan adalah kebenaran Sungguh sangat mengerikan Dan tiba-tiba Datanglah pemandu alam baka yang berkata kepada Biksu Tong Kalau waktunya telah tiba Biksu Tong pun bertanya Apakah ini saatnya untuk dirinya melewati jembatan terlupakan Dan pemandu itu menjawab Kalau tidak Biksu Tong tidak diantar ke jembatan terlupakan Tapi akan diantar kembali ke tempat jasadnya berada Yaitu di hutan labirin Jikuan pun disitu langsung berkata Biksu semuanya tergantung padamu Seketika jiwa Biksu Tong pun langsung melayang Mengeluarkan cahaya api menghilang Dan berpindah kembali ke jasadnya lagi Jasad Biksu Tong yang sebelumnya hanya terdiam Dengan mata yang terpejam Kini ia pun mulai membuka matanya Jelas saja hal itu membuat Wucing dan Wukong pun sangat terkejut dan senang Guru kau akhirnya hidup lagi Bagus sekali Biksu Tong pun disitu berkata Aku jelas sudah mati dan berada di alam baka Tapi kenapa aku kembali hidup lagi dan disini Wukong pun menjawab Ya ya itu karena Mereka yang berada disitu pun kemudian hanya terdiam saja Biksu Tong pun lalu jelinga-jelingo mencari sesuatu Hah dimana rumput reinkarnasi Lalu Wucing pun kemudian mengatakan Kalau rumput reinkarnasi sudah dimakan oleh Biksu Tong Sehingga membuat Biksu Tong bisa hidup lagi seperti ini Hal itu langsung membuat Biksu Tong pun kaget dan berkata Apa aku telah memakan rumput reinkarnasi Wukong pun dengan perasaan sedih kemudian bercerita Guru Rumput reinkarnasi adalah ketua penguasa monster umur panjang Ketika dia berangkat bersama kita Rumput reinkarnasi sebenarnya adalah ketua penguasa monster umur panjang Ketika dia berangkat bersama kita Dia ternyata menyembunyikan kalau ia adalah rumput yang mempunyai kehidupan yang abadi Oleh karena itu Ia akhirnya rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan guru Agar kita semua bisa keluar dari siklus di hutan labirin ini Biksu Tong pun disitu berkata Seseorang memang harus berkorban agar kita semua bisa melarakan diri dari labirin Tapi orang yang rela berkorban itu Pada akhirnya bukan aku Monster begicot pun lalu berkata Itu benar Tuan rumput reinkarnasi telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanmu dan semua orang di hutan ini Biksu Tong pun lalu merapatkan kedua telapak tangannya dan berkata Tuan rumput reinkarnasi Bagaimana aku bisa membalas kebajikan anda yang tak terukur ini Wukong Apa kalimat terakhir yang diucapkan oleh rumput reinkarnasi Dan Wukong pun berkata Guru Sebenarnya di saat terakhir itu Rumput reinkarnasi meninggalkan satu kalimat untukmu Dia mengatakan Bahwa di dalam kehidupan ini Hidup Mati Dan penghinaan itu tidak penting Yang lebih penting adalah tetap berpegang pada keadilan Melindungi semua makhluk hidup Melakukan yang terbaik Dan tidak mati sia-sia Dalam menghadapi kesulitan apapun Anda harus berdiri tegak dan melihat ke depan Mendengar cerita dari Wukong itu Biksu Tong pun langsung bersujud tiga kali sambil berkata Tuan rumput Ijirkan aku memberikan penghormatan tiga kali Pahalamu sungguh sangat besar untuk dunia ini Dan saking kerasnya Biksu Tong bersujud Membuat jedatnya pun kini mengeluarkan darah Dan ia pun berkata lagi Aku Tan Sansang Hanya bisa mendengarkan lautan pengajaranmu ini Berpegang teguh pada kebenaran dan kebajikan Jangan pernah menyimpang Teguhkan dan luruskan hatimu sepanjang waktu Untuk menghadapi kesulitan di dunia ini Kami bertiga Aku dan murid-muridku Harus segera menemukan jantung bumi Untuk menyelamatkan semua makhluk hidup di tiga ribu dunia Lakukan yang terbaik Sampai ajal menjemput Dan saat ini semuanya pun kini merapatkan telapaknya Dan memberikan hormat kepada rumput reinkarnasi Mereka pun berkata Lakukan yang terbaik Lakukan yang terbaik Lakukan yang terbaik Sampai mati Monster Bekicot pun disitu berkata Bercuma saja Kalian tidak mungkin dapat menemukan jantung bumi Wukong pun sekali lagi dibuat kesal dengan perkataan Bekicot itu Ia pun lalu berteriak Bekicot Apa yang sedang kamu bicarakan Mengapa kamu selalu menyanyikan provokasi setiap saat Biksu Tong pun disitu lalu menenangkan Wukong Dan menyuruh Wukong untuk mendengarkan dulu perkataan dari si Bekicot itu Dan monster Bekicot itu pun meneruskan perkataannya lagi Biksu Tong terima kasih atas pengertiannya Aku hanya ingin mengerti semuanya Bahkan selama ratusan tahun Kami telah melakukan pencarian di hutan labirin ini dimana jantung bumi berada Bahkan kami telah melakukan perjalanan ribuan kali Tapi masih belum saja ada petunjuk Artinya jantung bumi ada di dalam hutan ini Pasti lebih awal kami menemukannya Mendengar perkataan Bekicot itu Wukong pun lalu menjawabnya Hei Bekicot jika kamu tidak dapat menemukannya Bukan berarti kami tidak dapat menemukannya Itu semua tergantung kemampuan Wucing pun disitu lalu bertanya Jadi apa yang harus dilakukan? Bekicot pun tiba-tiba saja teringat akan pesan dari rumput reng Yang ditujukan kepadanya sebelum rumput reng itu berkorban untuk dirinya Bekicot pun dengan penuh keyakinan berkata Luruskan punggung, lihat ke depan Tetaplah berjalan dan jangan menolah ke belakang Bekicot lalu berkata kepada Wukong Wukong, luruskan punggungmu Lihatlah ke depan, maju dan tunggu hasilnya Seketika Bekicot pun menegakkan tubuh dan punggungnya Menatap ke depan dan mulai fokus Ia pun berkata lagi Jika jantung bumi benar-benar di hutan labirin Kita pasti akan menemukannya Sin kemudian beralih di surga 34 Terlihat langitnya kini bergulung-gulung dan mengeluarkan petir Hal itu ternyata disebabkan oleh pertarungan Tian Ren dengan Taoist Yang saat ini mereka berdua mengerahkan seluruh kekuatannya Untuk membuat satu serangan terkuat Satu gerakan ini Ayo kita lihat siapa yang lebih unggul Teriak mereka Terlihat Tian Ren pun mengeluarkan jurus api yang sangat besar dan menyala Sedangkan Taoist pun kini merilis kekuatan berjaya biru yang tak kalah dasyat Taizun yang menonton pertarungan itu dari bawah berkata Satu yang dan satu yin Taichi lahir dari yin dan yang Kedua orang ini adalah satu Mereka Ayolah Dewa dari para dewa Mendengar perkataan dari Taizun itu Membuat Dewa Sasin kehiranan dan berkata Kamu mengatakan mereka adalah dewa yang satu Dan tata kata pun tampak kusyuk menonton duel maut itu Dan kini Taoist pun mulai menembakkan kekuatan terkuatnya Seketika terlihat pusaran yang besar menuju Tian Ren Tian Ren pun disitu mencoba menahannya dengan kekuatan terkuatnya juga Hiyaa Doa Seketika kedua kekuatan dasyat itu pun bertabrakan guys Pusaran Taoist yang begitu hebat Itu menimbulkan lubang pusaran di antara dua kekuatan itu Dan terlihat kini tubuh Taoist pun pecah menjadi dua Tubuh bagian bawah pun terjatuh Dan tubuh itu pun semakin terkikis Dan mulai pecah sedikit demi sedikit berbentuk batu kristal Dan batu-batu kristal itu pun satu demi satu berubah menjadi cahaya yang berbentuk kubu-kubu Hal itu membuat ketika Dewa Surgawi itu terpanah Taizun pun berkata Sang Dewa Besar Surga 34 Tata kata pun disitu juga berkata Sebenarnya dimanakah jiwa Dewa dari Dewa ini Dan terlihat bagian tubuh Taoist pun pecahannya membentuk bunga-bunga dan kupu-kupu yang sangat indah Tian Ren pun dengan bangga berkata Kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan Tapi tiba-tiba saja Terdengar suara Taoist pun berkata Hei pertempuran belum berakhir Kita belum tahu siapa yang harus kalah Seketika pusaran Taoist pun berhasil menembus tubuh Tian Ren Tian Ren pun sangat kaget dan merasa kesakitan Karena saat ini pusaran-pusaran dari Taoist pun mengoyak-ngoyak tubuh Tian Ren Hei apa yang kau lakukan? Teriak Tian Ren Taoist pun di dalam pusaran pun tertawa Sedangkan Tian Ren pun sambil mengerang kesakitan dan berteriak Sialan kamu Taoist Melihat hal itu Taizun pun disitu berkata lagi Manusia surgawi Tian Ren dan Taoist mempunyai asal yang sama Satu yin dan yang satu adalah yang Dan tata kata pun berkata Itu yang juga kupikirkan Dan aku ingin segera mendapatkan jawabannya Dan masih memperhatikan hasil pertempuran Tian Ren dan Taoist Tajak kebajikan pun berkata lagi Hei tata kata Lihat itu Yin dan yang sudah menyatu Seketika terlihat bola cahaya biru yang sangat terang dan dasyat Yang menutup Tian Ren dan Taoist Wow mereka akan Teriak Taizun disitu Bola cahaya itu semakin membesar dengan petir yang menyambar Dengan langit yang tergulung-gulung Tanah-tanah di sekitar pun jadi hancur Dan bongkahannya melesat kemana-mana dan akan mengenai mereka bertiga Tapi tiba-tiba saja Bongkahan batu-batu yang berterbangan itu pun mendadak berhenti dan melayang Jelas saja hal itu membuat mereka bertiga terkejut Taizun yang melihatnya pun langsung berkata dalam hati Perkiraanku benar-benar tidak salah Dan kini semua pandangan pun tertujuk pada bola cahaya yang sangat terang itu Tata kata dan dewasa Xin pun sangat terkejut dan berkata Mungkinkah itu adalah Ucapnya Terlihat Taizun pun hanya tersenyum dan berkata dalam hati Teman lama aku Kamu akhirnya kembali Dan ternyata dari sinar yang sangat terang yang merupakan penyatuan dari Tian Ren dan Taoist itu Muncullah seorang dewa yang merupakan dewa dari dewa Yaitu siapa lagi kalau bukan sang dewa Tianyi guys Tata gata dan dewa Sasin pun tampak terpana melihat dewa dari para dewa itu Sedangkan Taizun pun berkata Dewa para dewa Dewa surga Dan di dalam hatinya pun berkata Pohon wilau dan bunga menerangi desa lain Dan dengan senyum liciknya Ia pun berkata lagi dalam hati Kemunculan kembali dewa Tianyi ini Bukankah ini kesempatan untukku membalas dendam kepada roh darah bumi Sungguh peluang yang sangat besar Ambil saja kekuatannya Dan aku akan bisa membalas roh darah bumi Ada master dalam kegelapan datang ke sini Menyatukan Yin dan Yang Kesatuan Semua ini adalah takdir Dan apa yang akan didapatkan oleh raja kebajikan ini Juga adalah takdir Dewa Sasin pun menolak kepada Taizun dan berkata Kamu bilang dewa nomor satu itu memulihkan tubuhnya dan berdiam diri di sini Tapi mengapa dia tiba-tiba menjadi dua orang yang berseteru tidak ada habisnya Dan Taizun pun menjawab Kalau ia juga bingung dengan semua ini Dan kini Dewa Tianyi pun masih terdiam dan mendekat kepada mereka Ia pun memperhatikan kondisi tubuhnya dan berkata Ada apa denganku Dan terlihat Taizun yang kini berada di belakang dewasa sinmu diam-diam berkata Benar saja Takdir sudah mengatur semuanya Taizun pun tampak memperhatikan tanda di punggung dewa yang dibuatnya Sambil berkata Aku diam-diam telah menempatkan racun hati kristal biru murni Yang telah kumasukkan ke dalam tubuh Sasin Guan Yin Aku tak menyangka akan melakukannya sekarang Ini akan sangat menguntungkan Karena hati kaca biru murni itu Tidak dapat digunakan dua kali pada individu yang sama Dan hanya melalui tangan dewa surga Sasin Guan Yin Maka akan sangat efektif Dan kini terlihat dewa Sasin pun mengulurkan tangannya kepada dewa Agung Untuk membantunya berdiri Mari kubantu berdiri dewa Agung Ucap dewa Sasin Dan ketika dewa Agung itu telah memegang tangan dewa Sasin Raja kebajikan pun langsung melancarkan rencana busuknya Inilah saatnya Ucapnya Dan Das Tak disangka Taizun plus ketika memukulkan kipas garudanya Tepat ke punggung dewa Sasin Yang telah diisi oleh racun hati kaca biru murni itu Hal itu langsung membuat dewa Sasin pun berteriak Aaaaaa Tata gata pun juga kaget Dewa bulus itu mendengar cepat menembakkan kertas mantranya ke dada tata gata Hingga membuatnya terpental Dan akibat dari pukulan dewa bulus itu Membuat dewa Sasin pun langsung memuntahkan wujud racun hati kaca biru murni Dan langsung masuk ke tubuh dewa Tianyi Dewa Tianyi pun sangat terkejut Sedangkan dewa bulus pun langsung tertawa licik dan berkata Hei racun hati kaca biru murni ini Akan membuat masalah yang besar kepada dewa Agung ini Racun itu pun langsung merambat ke seluruh tubuh dewa Tianyi Dewa Tianyi pun langsung merasakan sakit yang luar biasa Ia pun lalu berteriak sekencang-kencangnya Dan muncullah perwujudan dewa Tianyi dari racun itu Dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari dewa Tianyi itu sendiri Dan sambil tertawa kegirangan Dewa bulus pun berkata Kekuatan sang dewa Agung yang maha kuat sudah terlepas Aku akan menjemputnya Seketika Taizun pun langsung mengeluarkan banyak sekali kertas mantra-nya Untuk menyekel wujud racun dari dewa Tianyi itu Dan doar Tata gata yang melihat hal itu pun langsung berteriak Hei Raja Kebajikan Hentikan Taizun pun disitu menjawab Tata gata, tata gata Kamu tetaplah bersikap tidak tahu apa-apa ya Sehingga aku selalu bisa menghasilkan keuntungan yang besar Seketika racun hati dari dewa Tianyi yang sudah mencair pun dengan cepat langsung diserap oleh dewa bulus itu Hei 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 Dewa Agung Tianyi Aku akan mengambil alis semuanya Ucap dewa bulus itu sambil tersenyum licik Tata gata pun langsung berlari untuk menghentikan hal itu Tapi sayangnya hal itu sudah terlambat Karena kini racun hati dewa Tianyi pun sudah terserap sepenuhnya ke dalam tubuh dewa bulus itu Dan kini terlihatlah dewa bulus itu berdiri dengan merapatkan kedua tangannya Dengan dua lingkaran cahaya emas yang terang Berhasil Ucapnya Dan ia pun berkata lagi Ini adalah takdir dari Raja Kebajikan Taizun Takdir memang sudah diatur Namun para dewa yang cerdas Ayolah Aku ingin mendapatkan semua kekuatan dewa yang suci ini Sasin, Tata Gata, terima kasih banyak Ikutlah bersamaku Untuk menjemput takdir surga 34 ini Surga akan mengirimkan misi besar untuk menyelamatkan manusia Aku akan menyiksa dan membuat menderita darah bumi sialan itu Dan terlihat kini wujud Raja Kebajikan pun menyala dengan sangat terang Tapi perlahan tubuhnya pun terkikis oleh cahaya itu Sin beralih di tempat Auswe Suma yang saat ini sedang bersama Auswe berkata Kali ini atas nama ayahku Aku berada di sini untuk meneruskan pesan kepadamu Raja Naga Auswe pun kemudian berkata Raja Asura ya Cepat katakan padaku Suma pun kemudian berkata Ayahku merasakan kekacauan di langit dan bumi akan segera datang Sehingga ia memerintahkanku untuk melaksanakan misi ini Yaitu mengajak klan naga untuk bekerjasama Bergandengan tangan mencegah malapetaka kehancuran dunia ini Padkai pun di situ langsung menyahut dan berkata kepada Auswe Babi tua ini mengerti Lihatlah Bahkan Raja Gila saja sangat memperhatikan ancaman dari roh darah bumi Suma pun berkata lagi Terus bagaimana dengan mur Raja Naga Laut Cina Timur? Auswe pun menjawab Karena ini masalah yang sangat besar Ayku harus berdiskusi dengan Raja Naga lain sebelum memutuskan aliansi antar dua ras ini Mendengar perkataan Auswe itu Suma pun langsung tampak serius dan berkata Raja Naga Percayalah Bahwa keluarga Naga itu sama dengan kita Asura Saat ini Permusuhan sangat meningkat Kanibalisme Kejadian-kejadian tragis yang membuat kita tidak tahan untuk melihatnya Ayolah Jika terus seperti ini Di tiga ribu dunia Maka tidak akan ada lagi Naga dan Asura lagi Auswe pun langsung menggengam tangannya dan berkata Baik Aku akan pergi sekarang Segera menghubungi Raja Naga lain untuk membahas aliansi ini Dan tiba-tiba saja Auswe pun dikejutkan oleh sesuatu Terlihat cahaya emas dari atas langit Dan terdengar suara yang berkata Raja Naga Laut Cina Timur Ayolah Dan ternyata itu adalah Sang Raja Gila Asura Yang sudah berdiri di atas lantai emas di atas awan Dan ia pun berkata lagi Kita sudah tak punya waktu lagi Seketika hal itu langsung mengejutkan Auswe, Patke, dan Suma Ayah Bagaimana bisa? Ucap Suma terkejut Sin kemudian beralih di hutan labirin Dimana Besutong yang menegakkan badannya dan berkata Jika jantung bumi benar-benar ada di hutan labirin Maka aku mungkin tahu dimana itu Segala suatu di alam semesta memiliki caranya sendiri untuk bertahan hidup Bahkan di bumi yang tersekel ini juga sama Energi apa sebenarnya yang membuat hutan labirin ini bekerja Wukong pun disitu hanya garuk-garuk kepala dan berkata Guru, kata-katamu terlalu sulit Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun menunjuk ke atas Dan dengan bersemangat ia pun berteriak Jika jantung bumi tidak di tanah Itu pasti ada di langit Batu yang melayang itu mampu memberikan sumber energi kehidupan tanpa batas Tidak diragukan lagi Itu adalah benda yang legendaris di bumi Mungkin saja Itu pasti jantung bumi Wukong pun langsung terkejut dan memandang ke arah batu itu Dan benar saja Batu permata itu pun tiba-tiba retak Dan terlihat muncullah cahaya merah pekat dari dalam Biksu Tong pun sangat puas dan berkata Betul sekali kataku kan Dan kini kulit batu itu pun sudah lepas semuanya Sehingga terlihat jelas Itu adalah benar-benar batu yang sangat legendaris Yaitu jantung bumi bercahaya merah Yang menerangi tempat itu Hal itu membuat semuanya pun gembira Itu adalah jantung bumi Kami akhirnya menemukannya Teriak Wukong dan Wujing Sambil melompat ke gerangan Di sisi lain Kini roh darah bumi pun tersenyum Dan ia saat ini sudah menunggu di jalur monster Dengan dikelilingi oleh kekuatan petir biru yang menyambar-nyambar Disitu ia pun berkata Jantung bumi Aku merasakanmu Apakah kamu terlalu bersemangat untuk segera menyambutku Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah menyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb